Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kalian kisah nyata asal trending Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya Di tengah kesibukan kota Jakarta yang tidak pernah berhenti Hiduplah pasangan Dinda dan Rudy Mereka memiliki tiga anak yang ceria dan keluarga kecil yang saling mencintai Namun dibalik semua senyuman tersembunyi sebuah krisis yang mengancam keharmonisan mereka Dinda seorang wanita pekerja keras menjalani hari-harinya dengan tekun di kantor dan di rumah Suaminya Rudy bekerja keras di sebuah perusahaan swasta untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka Namun beban terbesar mereka datang dari arah yang tidak terduga Yaitu dari orang tua Rudy, Pak Supri dan Ibu Padmi yang tinggal di Yogyakarta Pak Supri seorang pensiunan PNS menerima pensiun bulanan sekitar 5 juta rupiah Angka yang bisa dibilang cukup besar untuk hidup di Yogyakarta Namun kenyataannya tidak pernah cukup Setiap bulan Dinda dan Rudy harus menyisikan tambahan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan mertua mereka Meskipun mereka telah berusaha keras untuk memberikan dukungan finansial Permintaan mertua tidak pernah berhenti Setiap kali kami mengirimkan uang, mertua selalu meminta lebih Mereka seolah-olah tidak pernah merasa puas, kata Dinda Matanya berkaca-kaca Kami sudah memberikan hampir 10 juta rupiah per bulan Tetapi itu masih belum cukup bagi mereka Meskipun Pak Supri mendapatkan pensiun yang cukup besar Uang itu cepat habis entah kemana Tambahnya Kemarin ibu menelpon minta tambahan 300 ribu rupiah Padahal kami baru saja berhemat untuk membayar tagihan listrik dan cicilan rumah Lalu ketika mobil bapak mogok, dia meminta uang 1 juta rupiah Suami saya harus meminjam dari teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan itu Sementara kami sendiri berjuang keras untuk bertahan hidup Selalu di karena kesal Aku merasa terjebak di tengah-tengah Ujarnya dengan nada penuh keputus asaan Ketika aku tidak bisa memenuhi permintaan mereka, ibu terus menelpon Bahkan saat aku sedang rapat penting di kantor Setiap kali aku mencoba menjelaskan kondisi kami, mereka tidak mau mendengarkan Tambahnya dengan helaan nafas panjang Kehidupan mereka mulai terasa seperti lingkaran setan Gaji Rudy hampir selalu habis untuk membayar utang Dan mereka terpaksa meminjam uang dari teman atau menggunakan tabungan anak-anak Dinda merasa malu dan tertekan karena harus mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mendesak Kami sudah berusaha keras Tapi kami merasa seolah-olah semua usaha kami sia-sia Tabungan anak-anak kami hampir habis Dan kami harus meminjam uang dari tempat-tempat yang tidak kami inginkan Setelah membayar cicilan rumah dan berbagai kebutuhan sehari-hari Kami hanya memiliki sekitar 3 juta untuk bertahan hidup berlima Kami harus menghemat setiap rupiah Tetapi permintaan mertua yang terus-menerus membuat anggaran kami kacau Setiap bulan kami berjuang untuk mencukupi kebutuhan dasar kami Bukan karena boros, tapi karena tekanan yang tak henti-hentinya Dinda menjelaskan panjang lebar Rudy dan Dinda merasa tertekan dan mulai kehilangan harapan Masalah keuangan ini bukan hanya mempengaruhi kondisi finansial mereka Tetapi juga hubungan mereka sebagai pasangan Dinda merasakan beban emosional yang berat dan merasa semakin terasing dari Rudy Setelah berbulan-bulan merasa tertekan Dinda dan Rudy memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung Mereka merencanakan perjalanan ke Yogyakarta untuk berbicara dengan orang tua Rudy Benar-benar bulat tekat mereka saat ini Ini semua demi keberlangsungan rumah tangga mereka Ketika tiba di sana, suasana penuh dengan ketegangan dan kecemasan Selama pertemuan tersebut, Dinda dan Rudy memaparkan situasi mereka dengan sangat teliti Mereka menunjukkan catatan pengeluaran dan mengungkapkan betapa sulitnya mereka menghadapi permintaan di luar kapasitas ekonomi Kami telah berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian Tapi kami juga punya keluarga yang harus kami jaga Kami tidak bisa terus-menerus meminjam uang dan mengorbankan tabungan anak-anak Ucap Rudy dengan tegas Pak Supri dan Ibu Padmi terkejut dan mulai menyadari betapa besar beban yang mereka letakkan di pundak anak dan menantu mereka Kami tidak tahu bahwa kalian mengalami kesulitan sebesar ini Kami minta maaf jika telah menambah beban kalian Kata Pak Supri dengan nada penuh penyesalan Dengan adanya pemahaman baru, Pak Supri dan Ibu Padmi berkomitmen untuk mengurangi permintaan uang Dan mulai berusaha mengelola keuangan mereka dengan lebih baik Dinda dan Rudy merasa lega dan sedikit terlepas dari beban yang telah lama mereka rasakan Meskipun masih harus berjuang untuk memulihkan keuangan keluarga Mereka merasa ada harapan baru Dengan komitmen baru dari Pak Supri dan Ibu Padmi untuk mengurangi permintaan uang Dinda dan Rudy merasa sedikit lega Namun perjalanan mereka menuju stabilitas finansial dan emosional tidak berakhir begitu saja Mereka harus menghadapi tantangan baru untuk memulihkan kembali keuangan mereka Dan memperbaiki hubungan mereka sebagai pasangan Kembali ke Jakarta, Dinda dan Rudy merasa ada sedikit harapan baru Namun dampak dari tekanan finansial yang berkepanjangan masih sangat terasa Mereka menghadapi masalah dengan anggaran keluarga yang hancur Akibat utang dan pengeluaran yang tidak terduga Setiap bulan mereka harus berusaha keras untuk mengatur keuangan mereka dengan cermat Dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu Dinda yang merasa lebih tenang setelah pertemuan dengan mertua Memutuskan untuk membuat rencana keuangan yang lebih terstruktur Kami harus mulai dari awal Kita perlu membuat anggaran bulanan yang ketat dan memprioritaskan pengeluaran Kita juga harus menyisihkan dana darurat untuk menghadapi situasi mendesak Ucap Dinda Tegas Mereka memulai dengan memeriksa semua pengeluaran mereka dan membuat anggaran yang ketat Dinda mulai mencatat semua transaksi keuangan dan mengidentifikasi area di mana mereka bisa menghemat Mereka juga memutuskan untuk memprioritaskan pembayaran utang dan menabung untuk masa depan Dinda merasa bahwa dengan adanya rencana yang jelas Mereka bisa menghadapi tantangan yang lebih baik Proses pemulihan tidaklah mudah Dinda dan Rudy masih harus berjuang menghadapi dampak dari tekanan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan Kadang-kadang mereka harus mengatasi situasi mendesak Dengan meminjam uang dari teman atau menggunakan tabungan yang sudah sangat menipis Meskipun demikian mereka tetap berusaha untuk tetap positif dan fokus pada tujuan mereka Dinda mulai merasakan perubahan kecil namun berarti dalam hidup mereka Suami istri itu mulai lebih sering berbicara tentang keuangan dan berusaha untuk lebih memahami satu sama lain Selain itu Dinda dan Rudy juga mulai lebih sering berbagi waktu berkualitas bersama keluarga Mereka berusaha menciptakan momen-momen bahagia meskipun dalam keterbatasan finansial Mereka sering menghabiskan waktu bersama anak-anak dengan kegiatan sederhana Seperti berkunjung ke taman atau memasak bersama di rumah Di sisi lain Pak Supri dan Ibu Padmi mulai berusaha lebih mandiri dan tidak bergantung pada anak-anak mereka Mereka mencoba mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu Kami berusaha untuk tidak lagi membebani anak-anak kami Kami menyadari betapa sulitnya situasi mereka dan kami ingin menjadi lebih mandiri Kata Pak Supri Meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan, perubahan positif mulai terlihat Dinda dan Rudy merasa lebih lega dan optimis tentang masa depan mereka Mereka mulai melihat hasil dari usaha keras mereka Dan merasa bahwa mereka telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi tekanan finansial Suatu hari ketika Dinda dan Rudy duduk bersama di ruang tamu mereka yang sederhana namun nyaman Mereka merasa bersyukur atas perjalanan yang telah mereka lalui Kami telah melalui banyak hal bersama Dan meskipun kami masih harus berjuang Kami tahu bahwa kami bisa menghadapinya bersama Kata Dinda sambil tersenyum Rudy menggenggam tangan Dinda dan berkata Kita telah belajar banyak dari pengalaman ini Kami lebih dekat sebagai keluarga dan lebih kuat sebagai pasangan Kami tahu bahwa dengan dukungan satu sama lain Kami bisa melewati apapun yang datang Dengan tekad dan keberanian Dinda dan Rudy melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat baru Meskipun tantangan masih ada Mereka menghadapi masa depan dengan keyakinan dan harapan Kisah mereka adalah contoh dari kekuatan cinta Ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan hidup Mereka menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi Telah memperkuat ikatan mereka Dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan belajar Dalam menghadapi tekanan dan kesulitan Mereka menemukan kekuatan dan kebersamaan yang lebih dalam Dari yang mereka bayangkan sebelumnya Dan dengan itu mereka melanjutkan hidup mereka dengan keyakinan Bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang Bersama sebagai keluarga Saat Dinda dan Rudy melanjutkan perjalanan mereka menuju pemulihan Mereka menghadapi tantangan baru yang muncul dari perubahan kecil Yang mereka lakukan dalam hidup mereka Mereka telah belajar banyak tentang mengelola keuangan Dan menjaga hubungan mereka tetap kuat Tetapi masih ada beberapa masalah yang harus dipecahkan Salah satu tantangan terbesar adalah menyeimbangkan harapan mertua Dengan batasan keuangan mereka Meskipun Pak Supri dan Ibu Padmi telah mulai mengurangi permintaan uang mereka Mereka masih sering merasa kesulitan mengatur anggaran mereka Terkadang mereka merasa terjepit antara keinginan untuk membantu orang tua Dan kebutuhan mereka sendiri Dinda dan Rudy memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan cara yang lebih proaktif Mereka membuat rencana keuangan jangka panjang Dan mulai berdiskusi dengan mertua mereka tentang anggaran bulanan mereka Kami harus memastikan bahwa ada batasan yang jelas Jika kami bisa membuat anggaran yang realistis dan berkomunikasi dengan jelas Kami mungkin bisa menghindari masalah di masa depan Ujar Dinda Mereka mengadakan pertemuan rutin dengan Pak Supri dan Ibu Padmi Untuk membahas pengeluaran dan memastikan bahwa semua pihak memahami batasan yang ada Dengan cara ini mereka bisa lebih mudah mengatur keuangan dan menghindari permintaan mendadak yang tidak bisa mereka penuhi Komunikasi yang terbuka sangat penting Kami perlu memastikan bahwa baik urusan keluarga kecilku maupun bapak dan ibu terurus dengan sebagaimana mestinya Ucap Rudy Selain itu Dinda dan Rudy mulai mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka Rudy mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan sampingan Sementara Dinda mulai memikirkan peluang usaha kecil di rumah Mereka menyadari bahwa untuk mencapai stabilitas keuangan Mereka perlu mencari tambahan penghasilan selain dari gaji utama mereka Dinda memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan di rumah Menjual kue dan makanan ringan kepada tetangga dan teman-teman Meskipun tidak menghasilkan banyak Usaha ini memberikan tambahan pendapatan yang sangat dibutuhkan Dan juga memberikan Dinda kesempatan untuk menyalurkan kreatifitasnya Aku merasa senang bisa melakukan sesuatu yang aku cintai Meskipun penghasilannya tidak besar Itu membantu meringankan beban kami Kata Dinda senang Rudy juga mencari peluang pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keterampilannya Dia mulai mengerjakan proyek-proyek freelance pada malam hari dan akhir pekan Yang menambah penghasilan keluarga mereka Ini memang melelahkan Tapi aku tahu bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan akan membantu kami lebih cepat mencapai tujuan keuangan kami Ujar Rudy Dengan usaha ekstra ini Dinda dan Rudy mulai melihat sedikit kemajuan Meskipun masih ada banyak yang harus dilakukan Mereka merasa lebih optimis tentang masa depan mereka Mereka juga merasa lebih kuat sebagai pasangan Karena mereka terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan Namun tidak semua masalah terselesaikan dengan mudah Kadang-kadang mereka harus menghadapi situasi yang tidak terduga dan menyesuaikan anggaran mereka sesuai kebutuhan Suatu hari mobil Rudy mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan mendesak Biaya perbaikan yang tinggi membuat mereka terpaksa meminjam uang lagi dari teman Meskipun demikian Dinda dan Rudy tetap saling mendukung dan berusaha untuk tetap positif Mereka tahu bahwa perjalanan menuju stabilitas keuangan adalah proses yang panjang dan penuh rintangan Kita tidak boleh menyerah Kita sudah melewati banyak hal hingga sampai di titik ini Aku yakin kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama Ucap Rudy penuh keyakinan Mereka juga mulai melihat dampak positif dari segala upaya yang selama ini mereka lakukan Anak-anak jadi lebih terperhatikan dan hubungan mereka sebagai pasangan semakin kuat Mereka belajar untuk menghargai momen-momen sederhana dan bersyukur atas apa yang mereka miliki Pak Supri dan Ibu Padmi yang sekarang lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka juga merasakan perubahan Mereka mulai lebih memahami beban yang dihadapi anak-anak mereka dan berusaha lebih keras untuk tidak membebani mereka Aku sangat berterima kasih kepada Dinda dan Rudy atas semua dukungan mereka selama ini Aku berjanji akan berusaha untuk tidak membuat mereka khawatir lagi Kata Ibu Padmi pada suaminya Seiring berjalannya waktu Dinda dan Rudy merasa lebih siap menghadapi masa depan Mereka telah belajar banyak tentang mengelola keuangan Mengatasi tekanan dan menjaga hubungan keluarga tetap kuat Meskipun tantangan masih ada mereka merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapinya bersama Kisah Dinda dan Rudy adalah contoh nyata dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup Mereka menghadapi kesulitan dengan tekat dan cinta Dan melalui proses ini mereka menemukan kekuatan dan kebersamaan yang lebih dalam Dalam menghadapi tekanan finansial dan emosional Mereka belajar bahwa dengan dukungan satu sama lain Mereka bisa mengatasi apapun yang datang Dan terus melanjutkan perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh